Sejumlah mahasiswa menggelar aksi solidaritas mendesak penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan Imam Mashkur yang dilakukan oleh Oknum Paspampres. Aksi ini juga meminta Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Meski diguir hujan, sejumlah mahasiswa menggelar aksi solidaritas terhadap kasus penculikan dan pembunuhan Imam Mashkur yang dilakukan oleh tiga Oknum TNI di Paspampres. Dalam aksi ini mahasiswa menuntut keadilan dan transparasi dalam penegakan hukum bagi pelaku yang merupakan Oknum Aparat TNI. Dalam aksi yang digelar di Taman Riadah, para pendewa melakukan orasi secara bergantian yang menuntut sejumlah poin tuntutan. Aksi ini mendapatkan pengawalan dari sejumlah aparat kepolisian dan TNI. Koordinator lapangan, Robert Kamit, mengatakan aksi ini sebagai wujud kesedihan dan keprihatinan mahasiswa terhadap kasus yang menimpa Imam Mashkur akibat tindak Oknum Aparat. Dalam aksi ini, pihaknya menuntut sejumlah poin, yakni meminta Presiden agar memberikan perhatian khusus sehingga pengusutan kasus Imam Mashkur oleh Panglima TNI dapat dilakukan secara transparan. Sehingga semua Oknum yang terlibat dapat diproses hukum. Selain itu, pihaknya berharap adanya perhatian dari pemerintah Aceh dalam penanganan kasus ini. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Nabi Jokowi Dodo, untuk memberikan perhatian khusus terkait daripada kasus ini. Dikarenakan apa? Sampai saat ini, PMDA Aceh sampai saat ini juga belum memberikan pernyataan terkait daripada membelah hak masyarakat yang ada di perantauan. Yang kedua, kami meminta kepada Panglima TNI, selaku daripada instansi yang membawahi Oknum Pas Pampres, selaku pelaku tindak penganiayaan ini, segera mengusut tuntas dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Robert menambahkan, pihaknya juga meminta Presiden Indonesia agar menyelesaikan sejumlah kasus kekerasan atau pelanggaran HAM di Aceh yang dilakukan oleh Oknum Aparat, sehingga pelanggaran ini bisa dituntaskan. Dari Loks Mawwe, Muhammad Ilyas Teferi melaporkan.